Para caleg telah memasuki masa tahapan kampanye panjang yang akan berakhir 14 April 2019 Hepriyadi Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan Untuk tahapan kampanye yang telah dimulai ini, para caleg boleh memperkenalkan dirinya melalui media cetak, elektronik, media sosial, melakukan pertemuan tatap muka di tengah masyarakat Dan dari hasil pantauan KPU Sumsel, kebanyakan para caleg ini memanfaatkan media sosial sebagai ajang pengenalan diri Hal ini diperbolehkan asal konten tersebut tidak beristiket informasi hoaks dan menjelaskan orang lain Masa kampanye itu sudah dimulai sejak 23 September 2018 yang lalu, nanti akan berakhir 3 hari menjelang hari H pencoblosan tanggal 14 April Nah nanti, yang kampanye panjang ini isinya adalah pertama, pemasangan alat peragak kampanye Terus yang kedua, sosialisasi di media sosial misalnya Terus berikutnya pertemuan tatap muka, kunjungan ke rumah-rumah, itu yang dilakukan oleh dan pemasangan alat peragak kampanye Sejauh ini KPU telah berkoordinasi bersama Bawas Lusumsel untuk memantau proses sosialisasi para caleg Guna mendata terjadinya pelanggaran sampai dengan habisnya batas waktu yang diberikan Tim Liputan, Serwi JTV